Baru saya pikirkan jalan keluarnya, waduh ini kena begini, harus begini, oh waduh ini harus begini, ini begini. Jadi setelah saya memutuskan bikin kokolat musik, karena tidak punya pengalaman dan tidak punya gambaran apa-apa sama sekali, saya nekat buka kokolat musiknya tuh di salah satu rumah saya yang terletak di dalam klaster. Untuk masuk ke rumah itu harus melewati dua penjagaan satpang. Jadi bisa ditebak apa yang terjadi, tidak laku sama sekali. Tidak laku sama sekali, padahal sudah beberapa teman distributor alat musik nitip barang di situ, barangnya sudah banyak, dan pada waktu jatuh tempo kok saya ditagih, wah waktunya bayar, tidak ada yang gerak sama sekali barangnya, gimana ini? Justru itu yang saya bilang, manusia tuh sebetulnya punya kemampuan beradaptasi. Dalam situasi seperti itu kita akan dipaksa berpikir, gimana nih cari jalan keluarnya? Oh yaudah, kalau gitu kita pindah, saya cari kontrakan di pinggir jalan, tapi nggak di pinggir jalan besar juga, karena pinggir jalan di Bintaro mahal sekali kontrakannya. Saya pilih yang agak masuk, tapi masih gampang dijangkau orang, nggak melewati satpang segala macem, saya pindahkan ke situ. Di situ pun ternyata omsetnya nggak maju-maju, masih nggak stabil gitu. Terus suami saya bilang, mungkin kalau di pinggir jalan besar lebih bagus omsetnya. Oke, kalau gitu kita buka cabang. Saya buka cabang. Itu pun dengan apa ya, bukan karena saya kebanyakan duit, semuanya saya memaksimalkan apa yang ada, istilahnya perang dengan model pas-pasan. Saya cari lagi jalan-jalan, saya nemu rumah di pinggir jalan yang dikontrakan dengan harga 30 juta setahun. Pas saya masuk ke dalam, ternyata rumahnya besar sekali. Kayaknya kita buka toko di depan aja, di bagian ruang tamu sampai ruang tengahnya. Terus di belakang sama atas kita bisa tinggal. Rumah yang sudah saya tempatin saat itu di Bintaro saya sudah punya rumah yang sebetulnya sudah saya tata interiornya dengan bagus. Saya sudah panggil tukang kayu untuk bikin lemari, kitchen setnya semua sudah bagus lah. Boyongin justru, boyongin ke rumah. Saya kontrakin ke orang lain. Ada yang mengontrak nggak? Ada. 24 juta. Oke, kapan lagi punya toko 6 juta bagi 30 hari dibagi... 6 juta dibagi 12 bulan, dibagi 30 hari. Sehari kan jual senar 3 biji aja saya sudah bisa nutupin. Nggak banyak orang yang mau seperti saya.